ini sepuluh harian mas sepuluh hari ya sepuluh harian kaki-kakinya teman-teman ke depannya bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali teman-teman di channel saya kali ini kita berada di Lampung Timur desanya Bandar Ragung Kecamatan Bandar Sibawono Kabupatennya Lampung Timur tadi teman-teman ini kita kali ini di rumahnya masih hasir itu alamatnya di dusun 14 kita akan cek perkembangan kandang-kandangnya beliau kebetulan kandangnya kayaknya baru assalamualaikum mas apa kabar baik mas udah ada berapa bulan ya mas ya ya mungkin udah dua bulan setengah ya hasil ya mas dua bulan setengah ya ini luar biasa keadaannya baru kayaknya alhamdulillah mas ya baru ini belum lama juga bikinnya sekisaran satu bulanan baru satu bulanan ya ini belum jadi apa gimana belum masih proses kaki limanya kan belum jadi ini mas ini aja masih warnanya kan baru satu kali pelitur nanti kan masih warnanya masih timbulin lagi mas masih di pelitur lagi ini kan belum jadi baru barulah nanti kalau setelah ini lantainya nanti dibikin bawahnya baru nanti langsung dicat ulang lagi semua oh gitu tau begini kesininya nanti kalau udah jadi semua ini kan cuma yang oke buat teman-teman kapan-kapan kita balik sini kita akan review untuk khusus ukuran kandang tapi saat ini kita akan liku kambing-kambing beliau karena kita udah lama gak kesini untuk kandang kapan-kapan kita balik sini lagi oh iya untuk kambingnya sendiri udah jadi berapa sekarang kambingnya alhamdulillah ya mas ya ini yang apa sekarang semuanya ada 17 ekor mas 17 ekor iya yang kandang ini aja udah khusus etawah sebelah sini ya kandang baru ini ya ya semua sama yang sana itu etawahnya itu karena gak ada tempat lah ini kedepannya gimana kandang yang lama ini kalau yang lama insya Allah mau dibongkar mau dibikin seperti ini lagi nanti berhadapan mas ganti baru lagi iya ini mau dirombak total dulu ini nanti digongkar keren keren iya untuk itu apa sendurunya iya ini ini jaga ini kan penunggu kandang yang ini banyak yang menawar cuma saya gak jual karena sayang saya masih saya demen suka sama ini senduru kalau untuk yang betina dulu kan betinanya dua cantanya satu oh iya itu betinanya ada yang ambil teman saya dia pengen katanya yaudah saya lepasin karena saya gak ada ini belum bisa kawin ya masih yang itu kan udah bisa kawin jadi dikawinin sama punya teman saya dibelilah dia punya pacek katanya kalau saya nyantai dulu yang penting ini nanti udah umur sekisaran dua tahun kalau mau nyari betina saya mungkin masih muda masih banyak kenalan teman kelamaan takut masjir saya mau kawinin pengen nanti produksinya kurang bagus untuk senduru sendiri gimana perawatannya kalau kalau senduru sendiri itu perawatnya sama aja sih mas ya kayak kambing-kambing biasa makannya gak ada yang spesial cuma spesialnya paling biasa comboran aja saya kasih ampas tahu sama onggok terus bungkil itu aja seduruh sama etawah jenis PE menurut sampeyan itu lebih gampangan mana kalau iya gampangan mana sama aja sih mas sama aja ya gak ada yang kayak gak ada yang susah mas kayaknya semuanya gampang menurut saya sih simple aja yang penting satu telaten telaten ya telaten software istilahnya kalau orang namanya orang branding itu kan harus telaten mas ya harus perawat perawatannya terus kita perhatikan makan sehari tiga kali kita aja ini di kandang yang baru jantannya berapa kalau pejantan ini semuanya ada empat ya mas ada empat iya yang tiga mana pejantan iya udah kalau pejantan yang kecil itu kan yang kecil kecil pejantan ya mas tapi kalau yang bebas cuma tiga mas tiga satu dua tiga empat ini bener empat ya ini calon jantan ini ya ya calon jantan ini dulu saya kesini udah ada ini ini udah ada masih kecil mas ini udah dapet pasung mantep ini rencana mau dibesarkan dipelihara sendiri atau mau dijual kedepannya kalau ini ya kalau ini sebenarnya saya masih kalau pejantan kayak gini saya biasanya saya keluarin ya mas ya ini udah ada penawaran ya udah ditawar tamat temen harga lima setengah ya mas ya 5.500.000 saya mintanya enam tapi dia masih masih ya nanti dulu saya dia pengen tapi gak tau ya kalau dia nanti mau karena dia dinaikin terus harganya kan dari harga lima juta sekarang naikin lima setengah saya minta hanya enam juta umur berapa bulan ini kalau jalan enam bulan mas mau jalan enam bulan kalau yang sebelah ini yang sebelah ini umurannya masih sekisaran tiga bulan setengah mas itu pejantan juga ada yang menawar juga itu sudah ditawar tapi saya masih nanti dulu mas ya karena tanda ya maunya rencananya saya keluarin tetap ada gantinya mas nanti gantinya betina mas oke gantinya betina ya nanti kan kita buat produksi lagi buat breeding lah kalau kebanyakan kejantan kayaknya bingung mas kedepannya tetap di breeding nantinya tetap breeding mas insyaallah ini targetnya masih jauh mas targetnya masih banyak ini karena saya mau membeli betina nangan saya 20 ekor ya khusus betina aja kalau kejantan itu kayaknya 22 biji aja udah cukup ya ya mas ngomong-ngomong lagi dulu kan cempenya buahnya itu pada kemana ya itu mas ini cempenya ini jadi ini mas jadi kandang jadi kandang luar biasa cempenya sekarang jadi kandang sebagian jadi motor sebagian jadi motor jadi motor gawiran keren gawiran buat keladang itu yang satu nganggur itu pensiun oh yang itu udah pensiun ganti baru kasihan waktunya istirahat ganti gawiran itu ya inilah hasil cempenya saya jadikan kandang semua mas ini cempenya berapa ekor ini jadi kandang segini semuanya totalnya ada lima mas lima ekor laku berapa itu dulu yang pejantan pejantan usia tiga bulan setengah paling dewasa yang tiga bulan lah minima ada yang tiga bulan itu tiga setengah rata-rata tiga setengah saya sudah terjual yang satu pasang saya jual laku sekisaran lima juta yang satu pasang itu yang satu pasang malah ujiannya masih mudah masih dua bulan setengah jadi kandang keren saya modalin saya bikin kandang ini saya hasil sempe saya pengen jubung kandang kayaknya pengen kandang kayak teman-teman yaudah saya bikin dengan hasil jual sempe aja jadi saya enggak pakai uang pre-best mantap keren ini teman-teman bisa bikin kandang sisanya masih bisa beli motor mantap ini kedepannya nunggu jual cempi lagi apa gimana ya Allah kayaknya bisa jadi kayaknya kan ya kalau cempi kan yaitu calonnya nanti mas oh yang ini itu pejantan satunya dua ekor mas dua ekor karena mati itu kan ini kan baru usia lima harilah beranak lima hari beranak laki-laki pejantan dua ini terus anaknya itu ya hidup normal gara-gara ketimpah babonnya mati oh ketimpah ini kelendian babon itu mati yang mati jantan apa betina ini kan anaknya pejantan semua oh dua jantan semua saya itu punya kambing beranak anaknya selalu pejantan semua dua tak lihat benar mati ini ini cuma ini pejantan ya ini usia baru lima hari yang satu lebih bagus lagi kepala hitam plus yang mati itu ya telinganya panjang pejantan juga mati ya belum rezekinya lah istilahnya yang dulu pernah tak review kan anaknya kan kebanyakan di jantan juga ya pejantan alhamdulillah ini kemarin beranak pejantan yaitu ini jantan lagi itu juga jantan itu ya mas ya calon ya sebagian jantan ini sama betina ini betina ya dua betina semua ya ini betina semua ini umur berapa hari ini 10 harian mas 10 hari ya 10 harian wah kaki-kakinya teman-teman tuh bodek-gedek mantepin buat bahan bedingan kedepannya bagus ini aja udah ada yang pengen katanya aduh saya belum segini kasihan bukan masalah saya mau-mau aja tapi kasihan nanti babonnya juga kasihan nanti ngomong-ngomong terus mas tarianasnya mas kalau misalkan dibeli segini ya emang kasihan ya nanti kan musuhnya gimana ya satu kalau dapetnya yang beli gak gak bisa lah merawat kan susah mas merawat sampai masih kecil itu belum tentu nanti pertumbuhannya bagus kalau beda sama yang diperlihara ada babonnya kan kalau ada babonnya dia tercukupi nutrisinya kalau umuran masih segini kan ini masih bisa dikatakan masih rawan-rawannya ya rawan mas usia satu bulan setengah pun itu istilahnya masih rangkat kecuali dia udah puyuh udah makan sendiri ya biasanya itu kalau udah bisa makan sendiri itu mungkin bisa minum sendiri itu ya mungkin kehidupan ya enggak udah bisa ditepat lah dipisahin sama babonnya ini beranak berapa kali di kandang sampai endang ini kandang saya dua kali udah dua kali anak pertama berapa ekor pertama dua ekor dua ekor jantan pejantan petina terus ini yang kedua ini petina petina yang ini ini anak satu ini yang merah saya kesini dulu masih bunting itu ya masih bunting ini beranak anaknya satu pejantan juga ya telinganya bagus tuh temen-temen telinganya pemanjang itu umur pejantan itu usianya baru sebulan setengah maaf satu bulan setengah iya mau jalan dua bulan lah istilahnya belum ada dua bulan tapi ini baru laktasi satu kali temen-temen itu baru laktasi satu kali anaknya satu gede tuh pejantan pejantan ini ini mantep ini bisa ngedot kakinya gede ini sini ini ini dot nih kalau omadot seneng mas biasa saya dotin juga ini 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 pejantan ini ini aja ada yang nawar mas sebenarnya udah udah ada yang nawar juga ya di tawar 25 saya belum mau boleh 3 juta terserah boleh tapi kan ya saya kasihan juga nanti takutnya yang perawat ya bisa tapi ini bisa dibantu pakai dot dia biasa ngedot juga biasanya untuk susu tambahan yang sampai digunakan merek apa saya pakai susu lemosin lemosin ya susu sapi yang lemosin itu kan dia gak macet ya 0 dia gak ada kadar gulanya gak tinggi ya gulanya itu itu belinya di toko di toko itu kan ada mas di toko-toko apa namanya obat-obatan toko ya jualan pakan-pakan ayam itu di toko burung itu kan dia suka ada itu belinya gimana maksudnya kiluan atau ya kiluan plastikan bungkusan kiluan itu berapa harganya 30 ribu 30 ribu ya 30 ribu satu plastik itu ya satu plastik itu ada satu kilo mas satu kilo itu gak mencret mas alhamdulillahnya gak mencret cocok karena ini kan kemarin kan susunya agak bermasalah saya keren agak normal jadi susu itu ya saya kasih tambahan biar dia gak terlalu keriting berapa kali sehari untuk susu tambahan tambahan saya kasih tambahan itu biasanya kalau tambahan pagi sama sore aja oh dua kali berarti dua kali pagi sore kalau siap dia nyusu babonnya juga ada takarannya maksudnya sehari minimal saya kasih dua setok itu satu setengah liter aja gak sedikit aja gak banyak setengah liter ya setengah liter itu paling kurang kalau ukurannya satu gelas gede udah segitu aja saya pengasihnya mantap ini udah pada beranak sebagian udah dijadikan kandang yang lain ini udah babon ini babon hamur oh ini bunting bunting berapa bulan ini kalau buntingnya jalan dua bulan dua bulan ya dua bulan yang ini juga ini baru jalan satu bulan satu bulan setengah ya lebih lah mau jalan dua bulan ini ini jumbo ya dua ini jumbo besar-besar ini nyateng malah temen setem pasunya ini juga dihamil udah kabinan satu bulan setengah jadi rata-rata udah bunting dan beranak ini ya rata-rata juga lataksi satu semua untuk paceknya paceknya yang ini kita lihat untuk pacekannya teman-teman oh ini yang hitam itu yang hitam udah pemacek sekarang ini umur berapa tahun sekarang sekitar ya ada ada di basah dua bulan ada mas dua bulan ya iya 12 bulan ada nasi pertumbuhannya masih ada karena dia kan usianya belum ada ini baru buat pacek atau iya baru macek ini mas baru buat macek yang itu nyoba-nyoba yang itu alhamdulillah saya cek lagi babonya itu udah isilah kayaknya positif jadi semua sebelah sini ya iya ini kan prosesnya masih ya mungkin perlu waktu dulu mas ini mas ada ini mas bisa bagi ilmu buat teman-teman peternak khususnya untuk para pemula yang baru masuk pelihara kambing jenis BE itu gimana mas untuk perawatannya mas kalau yang bagi yang pemula itu ya belajar dulu sama kambing yang apa istilahnya kambing perampun dulu ya ya nanti kalau dia emang di perampun itu udah bisa bagus bisa istilahnya berkembang dia bisa nanti perampun itu bisa jadiin ke kambing BE seperti saya oh berarti gitu awal-awalnya di perampun sampai dulu juga gitu ya iya seperti dulu saya ke perampun nanti saya saya kayaknya ada keminatan ke kambingnya Tawai kan yaitu saya perampunnya saya tukerin saya jual saya beliin BE tapi gak perlu yang bagus-bagus mas gak perlu yang harus yang bagus karena kita harus perlu belajar dulu ya karena PE itu kadang ya kalau dibilang sama aja kayak perampun tapi kan kita itu kalau perampun itu kan istilahnya modalnya kan gak terlalu gede kayak PE ya 2 basic 1 benar-benar nah kalau kita beli harga sampai 5 juta sampai di atas 5 juta 4 juta ke atas itu kan istilahnya sayang juga kan ya mas takutnya nanti kalau ada apa-apa kan sampai maje apa nanti gagal itu kan gak dalam banget kan karena masih belajar ya tapi ya kalau dia emang niat ya gak apa-apa boleh aja orang pemula boleh-boleh aja enggak perlu langsung perampun gak apa-apa tapi harus telatem kuncinya ya itu ya telatem kita harus memahami kambing kateria kambing PE itu sama perampun itu beda mas bedanya dia kalau petina itu kalau perampun mau kawin dia minta pacek lagi dengan ngamin dia itu cenderung dia diem kok gitu ya kambing perampun teriak-teriak kalau perampun kan teriak-teriak gitu ya kalau PE enggak gitu ya kalau PE enggak kalau PE itu ya ada yang teriak-teriak tapi ada juga yang diem karena kita enggak paham kadang kan cuma main ekor aja kalau itu kalau mau dirahi cuma ekor-kipit aja ekornya main ekor dia cenderung diem daripada pola kayak pambun terus teriak-teriak harus harus ya kayak kambing kebingungan lah kalau ini iya mas ngomong-ngomong ada nomor telepon yang bisa dukungi kalau-kalau nanti teman-teman pengen pesan bibitan untuk bahan-bahan prating oh iya berapa mas ada mas nomor telepon sebenarnya terah di sana ada tapi ya saya sebutin nomor telepon saya 08527 08527 340 340 8nya tiga kali 8 tiga kali 7 08527 340 8887 mantap itu tadi saya di desa bandar agung dusun berapa mas dusun 14 14 ya tadi teman-teman nanti misalkan kalau teman-teman ingin berbelanja melalui masih asir bisa hubungi tadi nomor telepon sudah disebutkan ya bisa juga cek di facebook saya ya nama saya sebenarnya yasir di facebook saya itu namanya hafiz hafiz hafiznya dua kali hafiz-hafiz ya ya kalau pam saya pam saya itu namanya sidomoro etawapam sidomoro etawapam teman-teman yang mau sharing-sharing ataupun mau berbelanja bisa datang ke kandangnya masih asir ya mas ya ya saya sedia PE Raskalikesin juga mantap saya sedia juga prambut juga mas keren-keren keren ya mas ngomong-ngomong terima kasih banyak udah diizinkan review di kandang jenengan ini waktunya udah sore saya mau mohon pamit terima kasih banyak sama-sama mas semoga makin sukses makin lancar amin assalamualaikum waalaikumsalam oke teman-teman ya semoga video kali ini bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa bantu subscribe like, komen tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Eksilo kurang lebihnya saya mohon maaf terakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati